Terus syaratnya lagi, dikatakan air musta'amal itu ayam fasila'an al-undwi Tadi yang sudah disinggung, jadi sudah lepas dari anggota yang dibasuk itu Selama itu masih ada di sini, di sini ya, di sini, di sini masih ada di lingkup wajah Itu tidak didangkan musta'amal, ya harus lepas dulu Atau yu'fa'anfisalma' an'udwin ila nafsil'udwi fima yaglibu takoduf ilahi Jadi yang biasa seandainya ini lepas dari sini ke sini Apa? Lepas dari apa? Dari batas wajah, ngalir ke leher ya? Lepas ke leher Ya? Nah, maka tidak itu dimakfuh masih ya? Terus yang nomor empat, nah ini Nomor empat ini harus diperhatikan khusus ini Itu Allah yang will ikhtiraf Allah yang will ikhtiraf Maksudnya tidak dikatakan air musta'amal, ya Dikatakan air musta'amal, kalau tidak niat ikhtiraf Tidak niat ikhtiraf Ikhtiraf itu apa? Niat apa? Mengambil air Coba-coba ambil apa lagi Apa? Gayung Gayung Ya, canteng, dong Wah, payung Tidak usah air, tidak usah air Tidak, ya, paham Tidak niat ikhtiraf Karena kalau niat ikhtiraf Nanti Tidak musta'amal Fa'idara nawa' al-iqhtiraf Lam yakunil ma'ul ba'qi Musta'amalan Jadi, kalau ada niat ikhtiraf Nanti maka Air itu Dikatakan Tidak dikatakan musta'amal Nah, ini Nah, cekan Jadi begini Nah, gimana ini? Nah, duduk Jadi begini Jadi, kalau niat Ngambil air, ya Ngambil air Nah, ngambil air gini Tapi niat ikhtiraf itu Kalau di air yang tidak Nyampe Dua kolah yang Misalnya inilah Ada airnya Penuh Terus Dicelup ini Untuk wajah, ya Celup untuk wajah, ya Maka mencelup ini Masih Apa Celup pertama Untuk Kalau untuk wajah, ya Kalau untuk wajah Ini kan masih belum Belum apa-apa Akhirnya, ya Ya Belum dibuat Apa-apa, kan, ya Ha? Bagaimana? Itu masih Nanti Niat ikhtiraf Syaratnya Niat ikhtiraf itu apa? Niat ikhtiraf Nanti ya Saya bahas Ntar lagi Praktekan Niat ikhtiraf Niat ikhtiraf Niat ikhtiraf Ba'da waslil wajhi Jadi Ada kata Guadu ikhtiraf Niat ikhtiraf itu Nyilok Ya Mengambil air Gini, ya Iktiraf Ini Iktiraf itu Apa? Ya Apa? Mengambil air Ya, mengambil air Kalau kata orang muda Nyilok Ya Nyilok Ya Air Makanya Mikrofah Ini ya Mikrofah Kan ini Bahasa jangatnya Mikrofah Ini alat Mikrofah Itu alat Untuk Nyilok Aing Ya Mikrofah Ya Iktiraf Ini Nyilok Mikrofah Apa? Gayung Karena alat Untuk Air Dah Jadi Misalnya Itu Niat 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 Ngambil air Ya Ngambil air Setelah Basu wajah Seandainya Untuk ini Ya Untuk apa? Untuk Tangan Ya Untuk tangan Untuk tangan Jadi untuk tangan itu gini Set Untuk tangan Untuk tangan Set Qabla Ayyud Yadayhi Fil Inai Li Yosilah Huma Kharijahu Kenapa? Fa'idha Lambyan Iktiraf Saral Ma'ul Musta'amal Rasul Saral Ba'u Musta'amalan Wavi Hukmin Yadid Iktiraf Hilaf Bin Al-Mak Nanti Untuk Hilaf Hilaf Nanti Saya bahas Lagi Jadi Begini Jadi Kalau Yang Kedua Untuk Tangan Untuk tangan Untuk Ngambil Yang kedua Untuk Tangan Itu Kenapa Harus Niat Iktiraf Karena Begini Sekali Nanti Sekali Ngambil Ini Kan Apa Mengerjakan Apa Membasuh Membasuh Anggota Wudhu Itu Harus Wajib Tertipan Dari Wajah Kemana Ketangan Ini Terus Apa Bukan K Kaki Ya Itu yang Wajib Maka Oleh karena Itu Ketika Kita Ngambil Air Disini Maka Ketika Kita Lepas Ya Tangan Lepas Dari Air Itu Maka Air Apa Maka Apa Bum Ketika Kita Apa Menyelupkan Air Kedalam Kedalam Menyelupkan Tangan Kedalam Air Bukan Air Kedalam Tangan Ya Keselio Ketika Apa Menyelupkan Tangan Kedalam Air Maka Secara Otomatis Secara Otomatis Ini kan Wajib Dibasuh Ya Wajib Dibasuh Ya Wajib Dibasuh Jadi Ketika Menyelupkan Air Gini Maka Akan Otomatis Akan Ini Akan Menghilangkan Hadas Ya Akan Menghilangkan Hah Hadas Ya Akan Menghilangkan Hadas Yang Ini Karena Otomatis Setelah Wajah Langsung Tangan Jadi Ketika Begini Apa Ketika Menyentu Air Maka Air Ini Sudah Menjadi Musta Musta Amal Kan Gitu Ya Menjadi Musta Amal Ya Hah Jadi Gini Setelah Wajah Ya Dah Kan Setelah Wajah Apa Setelah Wajah Tak Tangan Loh Ketika Tangan Masuk Air Maka Jelas Air Yang Sisa Disini Kan Alih Air Sudah Ada Yang Lepas Disini Kan Ya Maka Itu Musta Amal Berarti Musta Amal Kan Sudah Berarti Airnya Musta Amal Ketika Sudah Tersentuh Tangan Ya Srep Air Itu Menjadi Musta Musta Amal Ya Kalau Tidak Diniati Itu ya Kalau Tidak Diniati Mengambil Air Kalau Tidak Diniati Mengambil Air Berarti Mencelup Langsung Langsung Itu Menjadi Apa Ghoshlul Yadain Membasu Tangan Langsung Menjadi Membasu Tangan Kalau Tidak Diniat Untuk Ngambil Air Ya Paham Jadi Kalau Tidak Niat Mengambil Air Maka Ketika Dijelupkan Ke air Ini Maka Menjadi Membasu Tangan Ketika Membasu Tangan Langsung Menjelup Ke air Yang Tidak Nampil Dua Kulah Maka Air Itu Langsung Menjadi Musta Musta Amal Ya Paham Paham Langsung Menjadi Musta Amal Bukan Karena Begini Bukan Karena Setelah Membasu Ini Terus Ngalir Airnya Bukan Karena Itunya Tapi Juga Seandainya Karena Itu Itu Kan Lepas Lepas Terus Airnya Yang Sudah Ini Begini Kan Ya Jelas Karena Air Musta Amal Jadi Musta Amal Juga Kan Air Musta Amal Tidak Maksudnya Seandainya Sudah Ini Terus Kering Ya Begini Kan Lagi Langsung Jadi Musta Amal Kalau Niat Intirof Ini Gantinya Gayung Juga Niat Intirof Kalau Niat Ngambil Air Untuk Ini Ya Maka Tidak Dihubumi Musta Amal Ya Jadi ketika Ngambil air Disini Niat Apa Untuk Wudu Untuk Membasuh Ini Maka Tidak 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 Dikatakan Musta Musta Amal Faham Itu Tidak Dikatakan Musta Amal Ini Karena Gantinya Gayung lah Ini Gantinya Gayung kan Gantinya Gayung Masa Kalau Gayung Harus Gimana Caranya Gantinya Gayung Gayung Bukan Anggota Wudu Kan Ya Anggaplah Bukan Anggota Wudu Ini Anggap Ini Gayung Ya is Dikki H Nek Nek fore Wudu Terima kasih.